nah kalau misalkan kita lihat juga saat ini kan volume untuk kapital ya market capnya untuk si apa namanya si Grand Swiss ini kan ada di angka 10,9 miliar USD ya kayak gitu dia perlu membayar sekitar 4 miliar USD lah kayak gitu kan dia juga bersyukur salah satu bisnisnya sekuritas ini bisa dijual kayak gitu kan dengan valuasi juga yang lumayan untuk lunasi hutarnya kayak gitu kalaupun memang terjadi apa namanya kita bilang kebangkrutan ini sendiri kayak gitu jadi artinya gue rasa pemerintah US juga udah belajar mengenai masalah ini kemudian pastinya ya harusnya kendala-kendala yang seperti ini pun US bisa nah kalau dari gua sendiri sebetulnya nggak bisa banyak juga memberikan tanggapan karena nunggu sih sebetulnya dari kredit-kredit sendiri memberikan kenapa pemaparan seperti apa mengenai internalnya kemana sih menyampaikan beberapa eksekutifnya kalau misalkan ya apa ya memberikan awa yang menyejukkan lah tapi kan kita juga nggak bisa purchase penuhnya yang internal mereka juga dan kita kita tunggu sekaligus ya tadi laporan kuartal terbaru ya seperti apa kalau kokos diri gimana ngeliatnya kan kemarin sempat bahas juga ya di apa diri gue cek itu bener-bener semarin sempat bahas juga di real studio sih sama David jadi kalau kita bicara head-to-head atau comparison belum Apple-to-Apple lah jadi ibaratnya kalau dibandingin nama Lehman waktu 2008 itu kan tertingginya sempat di 600 BPS ya kan sementara sekarang 298 ya si kredit-kredit kan baru setengahnya gitu kan dan mungkin ada teman-teman yang nanya loh kok Ivan kan jangan bandingin sama atau kok David jangan bandingin sama Lehman Brothers dong kalau Lehman Brothers kan yang sama-sama apa emang-emang akhirnya bangkrut gitu kan nah ada nggak sih contoh lainnya yang pernah CDS-nya itu naik sedemikian rupa ya tapi berhasil recover nah ada nah good point-nya ada teman-teman ya contoh misalkan disini saya lagi buka juga nih Morgan Stanley misalkan tapi bukan di tahun 2000 bukan di tahun 2008 tapi di tahun 2011 itu juga sama tuh sempat tertingginya itu di 565 BPS ya kan kemudian juga Goldman Sachs di tahun 2011 tahun yang sama itu juga sempat naik ke 450 BPS ya jadi tapi keduanya tuh bisa survive intinya gitu ya keduanya bisa survive tidak terulang kejadian dari Lehman Brothers dan saya setuju gitu bahwa di dalam at least dalam jangka waktu dekat ya kemungkinan untuk sampai bangkrut untuk credit switch ataupun tadi adalah di Speng itu masih belum sih teman-teman gitu jadi memang kalau misalkan amit-amit sampai bangkrut memang tadi ya yang saya sempat mention mungkin ada faktor X lagi nih yang tadinya kita tidak believe gitu ya bahwa ya resesi akan terjadi tapi mungkin enggak dampak ke Indonesia ya kalau misalkan ini terjadi gitu ya ya mungkin memang akan ada dampak lebih jauhnya gitu tapi ya mudah-mudahan enggak lah ya anyway kalau kalau kita bicara soal market cap ya teman-teman kebayang nggak sih bahwa credit switch itu market cap sekarang sekarang itu kan sekitar 10 billion US dollar 10 billion yes di awal tahun kayaknya sampai sekarang itu kan turun 50% tapi sekarang memang udah cukup stabil ya harganya kok ya ya 15 lah ya kita bilang mungkin kalau kita pakai awal tahun ya pas belum turun 50 itu year on year ya betul-betul ya 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 15 billion US dollar lah berarti kurang lebih sekitar 100 200 lah hampir 200 triliun ya kan nah kalau kita bandingin sama BCA bank BCA ya bank BCA kita masih jauh lebih gede teman-teman ya jadi apa namanya yang nggak usah terlalu dikhawatirkan lah seperti itu ya oke ya itu sih jadi kalau menurut saya juga sama dengan David ya untuk credit switch belum harus terlalu di apa dikhawatirkan secara berlebihan juga gitu oke kalau misalkan kita dari credit space itu kan salah satu faktor yang kita bilang tentunya juga mungkin dari eksternal sendiri kalau kita lihat memang US sendiri kan memang mendukung ya ibaratnya negara sebutunya mereka kayak gitu salah sebutnya mungkin Eropa ataupun kita bilang Ukraine yang sempat digadang-gadang juga ibaratnya di belakangnya memang ada US kayak gitu dari kok kita lihat geopolitiknya ya saat ini ya antara Ukraine dengan Rusia kemudian kita lihat dengan China dan juga Taiwan sendiri tuh bakal ke depan seperti apa sih nanti ya ini memang agak-agak ini juga ya Fit ya agak-agak saya tuh dulu waktu bulan Maret Maret Februari Maret 2022 kan ketika pertama kali Rusia dan Ukraine perang gitu ya saya sempat estimasi saya tuh mungkin hanya beberapa bulan gitu tapi ternyata saya salah ya ternyata sampai dengan sekarang masih panas gitu kan dan dan sepertinya kalau melihat dari gerak-geriknya kemungkinan ini memang akan berkepanjangan gitu nah ini memang jadi faktor X kedua nih teman-teman ya yang mungkin bisa memperparah kondisi global tadi ya jadi selain karena apa namanya suku bunga naik ya kan tapi juga Rusia-Ukraine kemudian juga China-Taiwan ini juga bisa ikut memperparah sebenarnya ya tapi gini kalau pertama kita bahas satu-satu dulu deh kalau Rusia-Ukraine sebenarnya kalau apa di hubungan dagang lah hubungan dagang Indonesia baik dengan Rusia maupun Ukraine itu kan sebenarnya tergolong nggak signifikan ya jadi baik empor maupun ekspor kalau di total itu kurang lebih masih di bawah satu persen lah nah cuman memang kan tadi David sempat mention ya Rusia salah satu penghasil minyak terbesar kemudian Ukraine juga salah satu penghasil wheat terbesar palladium terbesar ya kan jadi pengaruhnya itu adalah pengaruh tidak langsung ya jadi Rusia akan membatasi ya ekspornya ke negara-negara Eropa termasuk juga US ya karena US ini memang hubungan dagangnya dengan Indonesia cukup besar nah jadi hubungan itu adalah hubungan tidak langsung nih teman-teman ya jadi kalau ditanya pengaruhnya ada atau tidak secara langsung sebenarnya tidak ada atau minimal lah tapi ada hubungan tidak langsungnya seperti itu ya nah yang lebih hubungan yang langsungnya itu adalah yang China sama Taiwan ya karena China merupakan salah satu negara dengan hubungan dagang terbesar bagi Indonesia ya kita banyak hubungan dagang dengan China juga ya Taiwan juga sebenarnya lumayan kayak contoh misalkan pabrik semikondukter ya terbesar itu ada di Taiwan jadi otomotif kemarin ini sempat kelimpungan tuh ya terutama untuk segmen roda dua ya kalau misalkan teman-teman datang gitu ya ke dealer mau beli motor dong ya itu biasanya akan inden seperti itu ya tapi menariknya gini kemarin juga akhirnya ngobol-ngobol lagi kan jadi sekarang ini ya negara-negara itu sudah mulai mencari alternatif lain ya jadi contoh misalkan kayak semikondukter tadi ya semikondukter yang tadinya ketergantungan terhadap Taiwan tinggi ya mulai mencari negara-negara penghasil semikondukter lainnya nah jadi mulai mulai kayak mencari alternatif lain jadi tidak bergantung pada satu negara demikian pula misalkan tadi David sempat mention juga soal ICBP ICBP ya yang harga widthnya bisa naik apa dua kali tiga kali lipat dikhawatirkan seperti itu ya kan nah menariknya adalah ketergantungan terhadap width dari dari Ukraine dari Ukraine itu juga udah mulai turun teman-teman ya jadi negara-negara lain nih contoh misalkan Australia ya Australia begitu dia tahu Ukraine ini lagi perang ya dia mencoba untuk memperbesar produksi widthnya dia nah jadi banyak negara sekarang mulai mengalihkan tuh dari yang tadinya ngambil dari Ukraine mulai ngambil ke Australia gitu kan terus kemudian juga minyak ya ya memang Rusia masih jadi salah satu penghasil minyak terbesar tapi kan bukan cuma Rusia ya tadi ada Arab ada US juga ya kan jadi ibaratnya gini yang saya pengen kasih gambaran adalah kalau ditanya ada apa ada pengaruh atau enggak dalam jangka pendek pasti ada dalam jangka pendek pasti ada tapi ya akan tercipta kita yang namanya ekwilibrium ekwilibrium baru atau titik keseimbangan baru yang tadinya Wah saya nggak bisa ngambil dari sini karena sini lagi perang ya kan dia akan mencari alternatif lain gitu kayak contoh tadinya misalkan Ukraine yang tadinya apa banyak negara impor dari Ukraine untuk width gitu ya sekarang mulai ambil dari Australia Australia misalkan ya kemudian tadi semiconductor yang tadinya banyak ambil dari Taiwan juga banyak ambil dari beberapa negara lainnya gitu jadi nantinya ya dalam jangka waktu lebih menengah ya dampak daripada geopolitik tension ini perlahan-lahan itu mulai akan turun teman-teman ya Nah jadi kalau dari saya sih ngelihatnya seperti itu tapi ya balik lagi dampaknya ada atau enggak ada dalam jangka pendek pasti ada tapi dalam jangka menengah kepanjang ya pengaruhnya akan sedikit demi sedikit akan mulai tertikis seperti itu ya Nah kalau David sendiri gimana ya gua gua setuju kok cuman kalau dari gua sendiri lebih ngelihat juga adalah bahwa negara-negara mungkin mulai sadar bahwa ketika mereka mempunyai sumber daya alam itu sendiri menjadi sesuatu yang apa ya ah hal yang sangat berharga kayak gitu jadi balik kita lihat kan kasusnya yang pipa satu ya ketika yang ada ditanam ya sepanjang 1200 kilometer di dalam laut Baltik ketika mengalami entah itu sabotasi atau kerusakan ya kita nggak tahu ya yang menghargikan gas itu rusak kayak gitu kan itu kan Uni Eropa juga informasikan gitu kan bahwa nanti di musim dingin mengalami krisis dan sebagainya mereka harus mengantisipasi dan sebagainya jadi artinya mau nggak mau semua orang perlu ya apalagi sebetulnya di covid kemarin juga sama kayak gitu gua ngelihat karena gua apa namanya apotekar ya gua farmasi gua ngelihat orang-orang lagi mau cari bahan baku obat pun mungkin yang biasanya bahan dari Cina kayak gitu kan mereka harus banyak tuh ngambil dari India dari negara-negara lainnya juga kayak gitu untuk mengantisipasi hal tersebut kayak gitu beneran tadi kok Rifan katain ya jadi kalau misalkan kita bahas secara dapat tidak langsung ini bener-bener terkait banget sama kita kayak gitu tadi kok Rifan juga sempat sampaikan ya kalau kita memang diuntungkan dengan adanya krisis di tengah komoditas yang kita punya kayak gitu kan jadi beberapa sektor juga yang memang melambung tinggi karena keuntungannya juga naik kayak gitu kan sektor batu-batu beberapa halnya kayak gitu dan ini yang menurut gua jadi salah satu peran kita untuk jeli juga melihat peluang-peluang yang ada kayak gitu ya jadi setuju banget sih sama David ya nah kita lanjut lagi Beth nih yang lagi hot juga sekarang ini adalah soal inflasi tadi kan di awal kita diskusi bahwa dengan adanya quantitative easing membuat inflasi naik ya kan di US 9,1 sekarang 8,3 terus Indonesia kemarin naik ke 5,9 ya kalau nggak salah 5,95 persen gara-gara BBM naik gitu ya nah pertanyaannya adalah untuk David kalau menurut David sendiri ngelihat apakah tren inflasi ke depannya itu masih akan naik atau sudah mencapai piknya dan mulai tren turun karena kan beberapa negara juga udah mulai naikin suku bunga gitu kan apakah kedepannya suku inflasi ini akan udah mulai bisa di redam atau masih naik dan sebenarnya kalau mungkin bisa dikasih gambaran ke teman-teman disini apakah sebenarnya inflasi kita ini masih dalam relatif aman atau sebenarnya sudah mengkhawatirkan sih nah boleh silakan oke jadi sebetulnya ini ini pertanyaan cukup tricky dan menarik ya kalau kita bahas sebetulnya inflasi ini kan memang sebetulnya tidak selalu menjadi hal yang buruk ya bagi perekonomian sebetulnya kan memang ini menjadi salah satu hal yang dibutuhkan untuk mendongkrat keadaan ekonomi itu kayak gitu jadi mencerminkan tidak adanya stagnansi di dalam perekonomian tersebut kendalanya adalah ketika inflasi ini menjadi hyperinflasi atau inflasi yang mungkin nggak bisa dikontrol kayak gitu dan kalau misalnya kita lihat memang benar tadi koholifan juga sampaikan gue ada data disini jadi ketika adanya kenaikan di bulan Agustus dan September 2022 itu kalau kita break beberapa sektor ada sektor cost of food transport housing furnishing food and restaurant education and clothing nah di Agustus ini kan untuk kenaikan inflasi transport itu 6,62% sedangkan di September yang tadi akhirnya bisa tinggi ya di 5,95 itu ya di September ini sebagian besar memang diakibatkan karena yang pertama transport yang tadi dari 6,62% jadi 16,01% memang banyak di transportasi kayak gitu kalau di housing food and restaurant education sama clothing ini jadi nggak terlalu naik sih kan kayak gitu oke oke oke